Di tengah hutan Sherwood yang lebat, ada seorang pria bernama Robin Hood. Dengan panah di tangannya dan hati yang penuh keberanian, ia menjadi legenda di antara rakyat jelata. Namun, kisahnya bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang keadilan dan ketulusan. Suatu hari, Robin Hood dan kelompoknya, yang dikenal sebagai Merriman, sedang bersembunyi di balik pepohonan besar. Mereka melihat sekelompok prajurit kerajaan mengawal sebuah kereta penuh dengan emas dan harta. Emas itu, kata mereka, adalah hasil dari pajak yang tinggi dan penindasan terhadap rakyat miskin. Dengan isyarat dari Robin, Merriman bergerak dengan tenang dan cepat. Mereka mengepung kereta tersebut, dan dalam hitungan detik Robin sudah berdiri di hadapan prajurit dengan busur terentang. Emas ini bukan milik kalian, katanya dengan suara tegas. Ini adalah hak rakyat yang kalian tindas. Prajurit-prajurit itu, terkejut dan ketakutan, menyerah tanpa perlawanan. Robin dan kawan-kawannya mengambil harta tersebut dan membawanya ke desa terdekat. Di sana, mereka membagikan emas dan makanan kepada para petani dan keluarga yang membutuhkan. Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi kecemasan kini bersinar dengan kebahagiaan dan harapan baru. Kabar tentang tindakan mulia Robin Hood menyebar dengan cepat. Setiap hari, semakin banyak orang datang ke hutan Sherwood berharap untuk bertemu dengan sang pahlawan. Mereka membawa cerita tentang ketidakadilan yang mereka alami, dan Robin mendengarkan dengan sabar, berjanji untuk membantu semampunya. Namun, tidak semua orang menyukai Robin Hood, Sheriff of Nottingham, musuh bebuyutannya, merasa terhina dan marah. Dia mengerahkan segala upaya untuk menangkap Robin, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa memberinya informasi tentang keberadaan Robin. Tapi Robin Hood selalu lolos dari upaya penangkapannya dengan kecerdasannya dan dukungan dari rakyat. Ia berhasil menghindari jebakan demi jebakan. Setiap kali, ia muncul kembali dengan aksi yang lebih berani, menantang Sheriff dan menginspirasi lebih banyak orang untuk melawan ketidakadilan. Malam itu, di sekitar api unggun, Robin Hood bersama Merriman. Kita mungkin hanya sekelompok kecil di tengah hutan, katanya, tapi kita memiliki kekuatan besar di dalam hati kita. Selama kita berdiri bersama, keadilan akan selalu menang. Dan mereka bersumpah untuk terus berjuang bagi mereka yang tidak bisa memperjuangkan diri mereka sendiri.